Assalamualaikum, good morning happy people Hari ini saya bikin kue kering tradisional dari kota Makassar Namanya kue baruas, ada juga yang menyebutnya kue baruasa Kue ini ada dua versi tampilannya Ada yang berwarna putih menggunakan gula pasir Dan ada yang berwarna coklat Karena menggunakan gula merah Saya membuatnya berbahan gula merah Dengan resep modifikasi Sehingga tampilannya mirip banget dengan choco chip cookies Dengan rasa yang sangat bikin nagih Tau je gak kodong, ya tsaiki eh Teksturnya empuk Dan gak ada remah-remah yang berjatuhan Nih kayak ini guys Enak banget Sekarang aduk kopi Dan tonton channel youtube ini sampai selesai ya Dan jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe dulu Dan klik loncengnya Agar gak ketinggalan Setiap ada resep-resep baru saya Bahannya Kelapa parut Dari setengah biji kelapa Kemudian digoreng sangan Hingga warnanya Coklat kemasan seperti ini Selanjutnya Kelapa goreng sangan tersebut Diblend hingga halus Hasilnya jadi seperti ini ya guys Bahan lainnya Tepung terigu 175 gram Tepung beras 300 gram Almon 100 gram Telur ayam 2 putir Gula merah 250 gram Minyak goreng 125 ml Kayu manis 1 sendok teh penuh Dan baking soda 1 sendok teh peras Kelapa parut Sudah digoreng sangan Nah sekarang Tepung beras Campur dengan tepung terigu Kemudian digoreng sangan juga Digoreng sangan Dengan api yang kecil Setelah diaduk-aduk Dengan api yang kecil Selama kurang lebih 10 menit Tepung udah mulai berasa ringan Matiin kompor Dan dinginkan Selanjutnya Ceplok 2 butir telur Kacang almond Dicacah-cacah kasar Seperti ini Kemudian gula merah Direbus dengan air Hingga menjadi larutan gula 250 ml Nah ini sudah siap semua bahannya ya guys Pastikan Tepung yang telah digoreng sangan Sudah dingin Begitu juga Dengan gula merah Dan Kelapa goreng sangan Seluruhnya harus Dalam kondisi yang sudah dingin Kocok telur Dengan mixer Sampai lembut Setelah adonan menjadi lembut Masukkan Larutan gula merah Seluruhnya Masukkan juga Minyak goreng Masukkan Kelapa goreng sangan Dan dikocok lagi Dengan kecepatan yang rendah aja Selanjutnya Campur Kayu manis Baking soda Dengan Tepung yang telah digoreng sangan Yang sudah dingin Aduk-aduk Setelah itu Tepung ini Masukkan ke dalam Adonan telur Aduk-aduk Hingga adonan rata Gunakan saja Sendok Atau spatula Tuang tepung terigu Hingga habis Adonannya cukup berat Nah setelah diaduk rata Adonan jadi Teksturnya seperti ini Yang terakhir dicampur Kacang almon Aduk lagi yang rata Benar-benar rata Setelah kacang almon Rata Tampilannya jadi Seperti ini Adonannya guys Nah siap Untuk dibentuk Bulat-bulat Setimbang Setiap bulatan Kurang lebih 3 gram Jangan lupa Siapkan loyang Olesin dengan mentega Atau minyak goreng Bentuk adonan Bulat pipih Sebelum kue dipanggang Pada saat ngadon Jangan lupa Panaskan dulu ovennya Panggang kue Dengan suhu 150 derajat celsius Api atas bawah Selama kurang lebih 25 menit Nah sekarang Kuenya udah matang Aroma kayu manisnya Harum banget Dan tampilannya Lihat nih Mirip banget Dengan Choco Chip Cookies Nah guys Gimana resep Kue Baruas Versi Yoek Beda Dan sopasti Enak banget ya Sekarang Jangan lupa Beri like dulu dong Comment juga resep ini Dan share ke teman-teman Setiap lebaran Orang-orang Pasti nanya resep Kue Baruas ini Kepada Anda Selamat mencoba guys Dan selamat menikmati Kue Baruas versi Yoek Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya